Bagaimana kaum santri misalkan sekarang diakui ya secara formal dengan hari santri itu juga bagian dari politik identitas ya Jadi kalau kita memenuhi secara lebih luas gitu ya secara lebih netral itu mencakup banyak hal Ada hari santri, ada undang-undang pesantren gitu kan itu juga bagian dari itu Makanya kalau kita lihat sejarah NU ya makanya pertama-tama dilakukan oleh Mbak Wabi itu adalah Nada tertujar kan, lebih pada sentimen ekonomi malah ya Bagaimana agar muncul solidaritas ekonomi diantara para sedagar atau pedagang santri itu menghadapi tantangan saat itu ya Dimana dominasi kolonialisme, dominasi kelompok-kelompok Tionghoa gitu-gitu Bisa nggak misalkan sekarang pemerintah kita itu mengatur konten di Youtube atau di Facebook Apa dasarnya? Nah itu kan harus dipertanyakan betul gitu Ataukah asosiasi atau forum yang lebih tinggi di atas negara gitu ya Misalkan kayak forum R20 ini Mampu menghasilkan sebuah hukum gitu ya Atau kesepakatan lah ya, normal gitu ya Sehingga masalah-masalah politik identitas yang lintas batas gitu ya Dan pasti akan lintas batas sifatnya ya Bisa diatasi gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa podcast NU dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Ahmad Nova Kali ini kita akan ngobrol tentang politik identitas ya Sebuah isu yang cukup marah Karena ketua umum BPNU melontarkan isu Akan melawan segala bentuk politik identitas Yang saya kira atau kita semua duga juga hal ini akan diangkat dalam forum R20 Yang berlangsung di Bali 2-3 November tahun ini Nah di studio sudah hadir narasumber kita Yaitu Dr. Amin Muzakir Assalamualaikum Mas Amin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Beliau ini adalah seorang pemikir Pemikir terus pengamat Dan saya sering ikuti status-status Di Facebook terutama ya Beliau merampungkan S1-nya di Jurusan sejarah UGM dan S2 dan S3-nya di STF Sekolah Tinggi Filsafat Driakara Jakarta Gitu ya mas ya Beliau juga tergabung dalam ISNU Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Dan buku yang sudah ditelurkan oleh beliau adalah Feminisme Kritis Ya studi pemikiran Nancy Fraser Betul gak bacanya mas Nancy Fraser? Betul Oke sebelum ke topik pembahasan mas Saya ingin tahu dulu Pertama kenal NU itu dari mana dulu? Ya saya lahir dari keluarga NU Ya sejak kecil sudah NU ya Jadi tanpa proses yang sulit Karena saya sudah sejak lahir terpampar ya oleh NU Sudah gak ada pilihan lain Kecuali melanjutkan atau meneruskan tradisi orang tua sebelumnya Ya jadi kecil sudah terhasil dari keluarga NU Terus Ngajinya mungkin? Ngaji saya Pada orang tua ya pada ibu di Kampungnya di Tasik Malaya Kemudian sama Paman Kakek juga punya pondok di kampung Sekarang Paman masih Memimpin pondok tersebut Sudah disitu aja saya sampai Sejak kecil sampai SMA ya Saya belajar Ngaji ya di rumah gitu ya Semua orang tua ya Kayak tradisi beberapa orang Betawi ya Langsung pada orang tuanya Oke Itu Mas Amin Yang akan menjadi narasumber kita Cocok lah pokoknya untuk jurusan sejarah dan filsafat kali ini Tentang politik identitas ini mas Sebelum Lebih jauh biasanya kan Kalau dalam filsafat atau kalau para santri itu Biasanya di dalam ilmu manteg itu ada takrifat dulu definisi Nah ini kita Mohon digambarkan dulu karena Politik identitas itu Bagi sementara orang itu asing gitu Jadi mungkin definisi dan sejarahnya itu seperti apa sih politik identitas Iya ya Makasih Pak Asnofa Saya kira ini memang satu istilah baru ya Dalam sejarah pemikiran saya kira ini baru muncul tahun 70-an 80-an 80-an akhir mungkin ya Jadi konteksnya adalah Kondisi-kondisi pasca perang dingin ya Pasca jatuhnya komunisme gitu Yang ditandai dengan munculnya berbagai macam ekspresi atau sentiment etnonasionalisme Juga agama kan Kita tahu pasca Soviet itu muncul konflik di Yugoslavia Di macam-macam tempat itulah Nah sejak itulah para teoritis mulai Mendeskripsikan lalu memberikan penjelasan Mengenai apa itu Identitas politik ya Jadi ini sesuatu yang baru saya kira Mungkin Dan semakin berkembang terutama sejak Peristiwa WTC 2001 itu ya Yang lalu dikaitkan secara Seunang-unang gitu ya Dengan agama Dengan Islam terutama ya Jadi seolah-olah Politique Identitas ini adalah Otomatis mengacu pada Islam Atau pada agama Gitu Tapi tadi saya katakan Konteksnya adalah Sebenarnya kondisi-kondisi pasca perang dingin ya Pasca Pasca jatuhnya komunisme gitu kan Merujuk pada Munculnya berbagai macam ekspresi kebudayaan Di ruang publik sebenarnya Suatu yang Secara teoritis dulu Tidak dibayangkan oleh orang-orang barat gitu kan Jadi ini merujuk pada Ekspresi kelompok imigran gitu ya Kelompok pengungsi Kelompok-kelompok yang berbeda Termasuk Mungkin Mereka yang secara Seksual berbeda gitu ya Nah dan mereka ingin menunjukkan Dirinya ke ruang publik secara lebih terbuka gitu ya Dan Lalu pada Tentang akademik gitu ya Lalu mereka Para ilmu itu Menteoritisasikan ini sebagai Politique Identitas gitu ya Identitas Dan itu berarti Tidak hanya di Indonesia Ini fenomena global Terutama Pasca ada serangan WTC Terus juga Perang-perang itu kan juga Apa ya Membawa dampak pada Imigrasi Apa ya Beberapa negara ke Eropa juga Itu ya Yang Kemudian disana juga ada masalah Ada Sebelum itu bahkan sebelum Tahun 2001 itu kan Kita tahu di negara-negara barat Di Eropa Di Amerika Juga di Australia itu kan Muncul kelompok-kelompok imigran ya Dari negara-negara Muslim terutama malah ya Itu menimbulkan masalah-masalah demografis kan Demografis Kependudukan Dimana mereka Ketika masuk ke negara-negara itu Membawa juga bagasi kulturalnya kan Oh iya Cara mereka hidup Cara mereka Berinteraksi itu kan Sesuatu yang beda gitu kan Makanya Isla ini muncul bersamaan dengan Kalau kita pernah dengar Multikulturalisme gitu ya Itu satu Itu satu waktu itu Multikulturalisme Politik identitas gitu kan Nah Multikulturalisme itu kan Satu gerakan politik Juga sebuah gerakan Akademik kan Untuk merekognisi Ini Identitas politik ini Kedalam ruang publik gitu ya Jadi identitas yang berbeda itu Diakui Dengan konsep Multikulturalisme ini Betul Diakui Suatu yang asing Bagi orang-orang Kulit putih Barat gitu ya Itu pertama kali Asbamu Tuzul Seperti itu Konsep-konsep Dari Eropa Dari Amerika Ya karena memang dunia itu Berubah sangat cepat Sekali Betul Kalau dulu Mungkin di konsep-konsep Agama itu Ada Apa ya Darul Kufar Apa ya Negara Islam Negara non-muslim Sekarang itu Apa ya Ada urbanisasi Besar-besaran Saya kira Beberapa Negeri Eropa Bahkan Gubernurnya Katakanlah Wali kotanya Itu dibembin orang muslim Jadi Apa ya Itu juga Tapi tetap saja Masih ada masalah Mengenai identitas ini Nah kemudian Sebenarnya Apa yang menjadi Inti permasalahan Dari politik identitas ini Permasalahannya adalah Ketika identitas Yang Sebenarnya bersifat Alamiah itu ya Itu ditarik Ke ruang publik Lalu dipolitisasi gitu ya Oleh sekelompok orang Elit ya Dan menjadi alat Untuk melakukan Satu Apa ya Gerakan politik Yang bersifat destruktif Itu ya Di Indonesia Saya kira Kita harus ingat Tahun 2000 Terutama tahun 2016 2017 Itu ya Kita tahu Ada peristiwa besar 212 Gitu ya Dimana Orang dimobilisasi Untuk Satu kegiatan Politik elektoral Gitu ya Dan mungkin Sejak itulah Terutama ya Dalam konteks Indonesia itu Istilah politik identitas itu Menjadi populer Gitu ya Dan Sampai sekarang Masih menjadi satu Isu ya Di ruang publik kita Termasuk di media sosial kita Jadi Apa ya Dampaknya itu Gak selesai-selesai Bahkan Apa ya Merembet ke seluruh Indonesia Katakanlah Ya Karena menjadi Satu Komoditas ya Jadi Para pihak Yang Menjadi bagian dari Katakanlah Satu Identitas itu Juga Mereka Para elit politik ya Menggunakan itu Untuk kepentingan Agenda-agenda mereka Gitu Dari semua kalangan Dari semua Jadi Tidak hanya Tidak hanya Yang kita sering sebut Kelompok Islam Karis keras Bahkan kelompok Moderat pun Gitu ya Itu menggunakan itu Sebagai salah satu Isu dalam agenda-agenda Mereka Jadi Kalau Kita mau kritis Misalkan Bagaimana kaum santri Misalkan sekarang Diakui ya Secara formal Dengan hari santri Itu juga bagian dari Politik identitas ya Jadi Kalau kita Memangkannya secara Lebih luas gitu ya Secara lebih netral Itu mencakup banyak hal Banyak hal Ada hari santri Ada undang-undang pesantrian Itu juga bagian dari itu Identitas gitu loh Tapi Banyak yang juga Yang menilai bahwa Yang selalu Dikambing hintamkan Itu adalah Kelompok Kelompok Islam Gitu Ya Nah Bagaimana dengan Yang kelompok sebelah Yang istilahnya Apa namanya Kelompok nasionalis mungkin Atau Kelompok sekular gitu Apakah mereka juga Memakai itu juga Oh jelas Jelas Jadi saya terikatakan Bahwa semua kelompok Menggunakannya gitu ya Dan Karena sesungguhnya Apa Narasi dominan itu kan Masih dipegang oleh Kelompok-kelompok sekuler kan Makanya kemudian tadi Akibatnya Seolah-olah Yang menjadi Pelakunya itu Seolah-olah hanya Kelompok Islam Islam radikal gitu ya Narasi dominannya itu Maksudnya seperti apa Jadi pihak-pihak Yang menggunakan Isu ini Sebagai satu Tadi Komunitas itu ya Kelompok sekuler Nasionalis ini Sebenarnya ya Dalam rangka apa Dalam rangka ya tadi Mengkambing hitamkan Kelompok-kelompok Yang mungkin Secara politik Perseberangan dengan mereka ya Sebagai kelompok Identit politik gitu Jadi ini sebuah Konsep Istilah yang sangat licin ya Jadi Kadang-kadang Kita menuduh orang lain Menggunakan Politik identitas Seperti kita sendiri Menggunakan itu Jadi Ini satu Ini semacam Senjata yang digunakan Oleh Bahkan mungkin Kalau kita mau jur Oleh semua orang ya Untuk agenda-agenda Kelompoknya masing-masing gitu Oke Terus polarisasi Di masyarakat itu Terjadi Secara alaminya Atau Memang itu Dibelihara oleh Elit gitu mas Dua-duanya Dua-duanya Saya kirakan masyarakat ini Memang pasti Beragam ya Beragam dan ini sebuah Sudah menjadi sunatullah lah ya Cuma karena terutama Sekarang ini ada teknologi ya Teknologi yang sedemikian rupa Mengubah Yang tadinya alaminya itu Menjadi sangat politis kan Jadi Karena kita sekarang ini Sudah punya gadget Sudah punya HP itu Seolah-olah Dan kita semua terpapar semua Hampir tiap hari Setiap waktu oleh itu ya Maka kita secara psikologi Seolah-olah dihadapkan Pada semacam ancaman ya Ancaman dari pihak-pihak Yang berbeda Kelompok sekuler Mereka terancam oleh Kelompok Islam Karis keras Sebaliknya Sama juga Kelompok Islam Terancam oleh Kelompok yang mereka sebut Sekuler lah Liberal Macem-macem itu kan Jadi Hal yang Tadinya alamiah itu Yang tadinya mungkin Hanya Apa ya Bersifat Ya Itu suatu yang Tidak bersifat politis gitu Hanya Hanya bernilai sosiologis gitu kan Lalu sejak ada Medsos Sejak ada Internet itu Diangkat menjadi Lebih politis nilainya Jadi ada satu Pengalihan status gitu ya Dari Pandemina sosiologi Jadi pandemina politik gitu Nah ini Jadi Ini mungkin Satu-satunya Karena tadi Ada teknologi ya Teknologi itu Membuat Apa yang tadinya itu Benilai hanya sosiologis Menjadi bernilai politis gitu Dan orang Orang yang tadinya mungkin Tidak begitu Ngeh Dengan identitasnya ya Itu merasa Harus menjadi bagian dari kelompok tertentu ya Secara Secara Lebih jelas gitu ya Dulunya mungkin ya Kayak Sandri itu ya Ya udah Sandri aja gitu Nggak harus dieksplisitkan kan Atau abangan Ya abangan saja gitu ya Tapi karena mereka melihat Debat di WA Group gitu ya Di Facebook Twitter itu Kemudian secara Secara Apa ya Secara Kayak Reflek gitu ya Mereka harus mengikuti Kelompok yang Mungkin lebih sesuai dengan Identitasnya seperti apa Dan itu diungkapkan lagi Kemudian dalam bentuk apa Narasi-narasi Narasi-narasi di komen Di postingan gitu ya Bahkan di Gambar Di visual kan Di Youtube Di TikTok Sehingga Seolah-olah ya Lalu ada polarisasi itu gitu Nah ini kan Pada level yang lain Pada level Proyek politik Ini sebuah Sebuah Aset ya Jadi para Petualang politik itu Menggunakannya sebagai Sebuah aset untuk Dijadikan Bantuk meraih Target-target mereka Gitu Dipelintir Dipelintir menjadi bagian dari Proyek politik Identitas tadi itu Karena ketika Menggunakan isu itu Banyak orang yang Merasa batin Atau merasa Emosional itu Ya Bagian Ada keterikatan Secara Apa ya Secara moral Secara psikologi Secara moral Bahkan untuk terlibat Dalam pertarungan Yang sebenarnya mungkin Bukan pertarungan dirinya Tapi karena terpapar terus ya Oleh Oleh Ini ya Oleh Tentologi Dia harus merasa bagian dari itu Ikut perang disitu gitu Ikut komen Ikut cacimak Ikut macem-macem Ikut menyebarkan Hoax Semacam-macem Misalnya Misalnya ini aja Yang untuk 2024 Misalnya Ini kan yang rame Survei Survei Tinggal Ini yang kuat Bayar kira-kira Berapa Media satu Berapa Tapi tidak ada Misalnya Rekam jejak Gimana Terus program Gimana Nah ini juga Mestinya juga Masyarakat Apa ya Kritis Karena Apa ya Toh pada nanti-nantinya Yang menentukan itu Kan partai juga Betul Itu gimana Anda melihatnya itu Seperti apa ya Kayaknya Ada yang kurang Ya makanya itu Ada pembiasan kan Jadi Publik yang seharusnya itu Faham dan bahkan Kritis terhadap itu Malah dibiaskan Oleh Narasi Yang mungkin Lebih Tadi lebih Karena identitas itu kan Lebih purba Daripada program kan Jadi orang Akan lebih Apa ya Merasa terlibat Dalam satu pertarungan Itu ya Itu jika disentil Identitasnya Beda sama program itu kan Rasional Dan bahkan Impersonal Orang Kecuali yang sangat-sangat Konsen itu kan Jarang peduli lah Misalkan Si A Si B Si C Ya peduli Tapi Apakah aku sama Si A itu sama Atau beda Lebih ke sana kan Jadi Dukungan orang pada Figur-figur politisi itu pun Lebih pada Kedekatan kultural Apa Kultural ya Kedekatan kultural Agama Kedaerahan Asal-usul gitu Meskipun misalkan Calon si B itu Mungkin secara objektif Lebih baik Tapi karena secara kultural Secara identitas Kedekatan Identitas lebih dekat Dengan si A Dia akan memilih si A Nah ini Ini sesuatu yang Perisolkan memang ya Jadi Akibatnya Apa ya Prestasi-prestasi Pencapaian-pencapaian Yang objektif Yang rasional Yang lebih Real gitu Yang lebih berdampak ya Pada Kesejahteraan Itu terabaikan Diganti oleh Citra ya Oleh citra Oleh manipulasi-manipulasi Kesan gitu ya Karena Kedekatan dirinya Dengan Seorang figur-figur Yang Cakutrual sama Apalagi sekarang Ada media Yang penting Kecitraannya Bikin tim Gini-gini Memang orang itu Secara Instinktif itu Memang lebih suka Yang sama Daripada yang beda Jadi Sama itu apanya ya Agamanya Etnisnya Bahasanya Mungkin juga Bentuk wajahnya Artinya secara Fisik juga sama Itu Saya kira ya Gendernya juga Gender juga salah satu Detail juga itu Digunakan Jadi itu Manusiawi Sebenarnya Manusiawi Makanya ini politiknya Sebenarnya sangat Alimian Manusiawi gitu kan Makanya Cara kita menanggapinya pun Harus benar-benar Kompleks Dan hati-hati ya Ini tidak Tidak bisa kita Dengan mudah Mengatakan Oh kamu menggunakan Polik identitas Oh saya enggak Nah Dengan itu pun Dia telah melakukan Polik identitas Jadi ini penuh Jebakan Penuh ranjau Ini Isu seperti ini Bagaimana mas Caranya Atau Hal yang mesti Dilakukan Untuk mengalihkan Dari politi identitas Ini Kepada Isu yang mungkin Lebih rasional Misalnya Apa ya Politik kelas Mungkin Itu Gimana enggak Ya Ada solusi-solusi Klise sih ya Orang berbicara Mengiterasi ya Ini klise sih ya Jadi bagaimana Agar orang mampu Lebih punya pengetahuan Yang beragam Daripadanya Dari satu sumber Gitu ya Ya ini solusi Ideal sih Meskipun Saya lihat Memang sulit ya Jadi Tentu saja Kalau mau lebih Apa Lebih efektif Ya kita memang Harus Mencoba Berdialog Berinteraksi Dengan orang-orang Yang berbeda Lebih sering Gitu ya Kalau kita Keseringan Ngumpul Ngumpul Dengan orang Yang sama Seperti kita Membaca Kanal yang sama Seperti selera Kultural kita Ya akan Seperti itu juga Literasi itu pun Juga dibaca Serah kritis ya Kalau kita baca Tapi hanya Baca buku Atau artikel Atau gambar Lihat gambar Video Yang sesuai dengan Selera kita Ya sama aja kan Jadi Bisakah Kita membaca Menonton Suatu yang berbeda Dengan apa yang kita Sukai gitu Itu tantangannya disitu Misalkan Begini Saya misalkan Tidak suka dengan Islam Radikal gitu Tapi karena saya Mencoba untuk Keluar dari kepompong Saya Saya harus Mulai Membaca Mendengarkan ya Melihat Narasi-narasi Di kelompok Yang tidak saya suka gitu Jangan-jangan Apa yang saya Yakini Sebagai Yang lain itu Sebenarnya Karena Kita gak Gak tahu aja gitu Gak tahu Nah ini jadi Dialog ya Ini kan sebenarnya Dialog kan Dialog peradaban Seperti itu kan Itu sesuatu Yang harus dimulai Dari Apakah kita Mau gak Mendengarkan Melihat Membaca Hal yang berbeda Dengan kita Nah ini sulit kan Karena orang Memang cenderung Hanya membaca Melihat Menonton Mendengarkan Apa yang sama Apa yang kita Sukai gitu Kalau santri NU Yang membaca Yang cuma K-nya saja Sebaliknya Kelompok Sebelah juga Membaca Versi Ulamanya saja Gitu Coba kalau kita Misalnya orang-orang Yang membaca Apa Narisi-narisi Dari kelompok Sebelah gitu ya Secara Lebih tenang gitu ya Mungkin juga kita Mulai gitu Mulai ada semacam Minimal bisa memahami Memahami Dan tidak mudah Lalu memberikan stigma Atau Atau bahkan Apa ya Labeling gitu ya Itu jadi Saya kira di situ ya Jadi bagaimana Kita mencoba Memahami yang berbeda Tadi itu Itu adalah kunci Untuk kita Ya sedikit keluar lah Di jebakan Protek Inditas Yang seringkali Tadi itu Membuat kita Tidak kemana-mana Itu gitu Ya Memang itu tantangan 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 Karena Saya sendiri melihat Memang Kecenderungan Di kita itu Belum Belum banyak tahu Sehingga Apa ya Itu semakin Menambah polarisasi Misalnya Yang sesederhana Ini mungkin Menyimplifikasi Menyimplifikasi Antara muslim kota Dan muslim desa Katakanlah Seperti itu Nah ini Banyak sekali Perbedaannya Yang harus dimengerti Misalnya dari Apa ya Kalau saya menyebutnya Itu Jarak Kultural Apa ya Ya itulah Antara Misalnya dari bahasa Dari budaya Dari Macem-macem itu Banyak sekali Yang Yang itu Ada gap Yang ada gap Yang Apa ya Yang itu Kadang Antara Satu Dan yang lainnya Itu sebenarnya Tidak Ada jembatan Atau belum ada jembatan Karena belum bertemu Gitu loh Gak saling bertemu Nah makanya Sebenarnya negara itu Penting disini Untuk apa Untuk memfasilitasi Itu ya Memfasilitasi Agar kelopok keberapa Itu bisa ketemu Ketemu dan ngobrol Gitu lah Nah saya belum melihat itu Persis Makanya misalkan Saya mohon maaf Misalkan Moderasi beragama Gitu ya Yang dikumpulkan Orang-orang yang sama saja Ya itu hanya Menggarami air laut kan Ya Jadi Saya membayangkan Misalkan program ini Mengantirkan orang yang berbeda Gak apa-apa berantem disitu Berantem debat Gak apa-apa Itu terjadi dulu Di MIAI misalnya Atau di Mas Yumi Gitu misalnya Kan Apa ya Jadi Apa ya Ya ada gitu loh Ada salurannya Gitu loh Karena pasti Tidak akan bisa Sama kan Kita Pista Pasti yang terus berbeda Minimal kita tahu Dimana batas Beda itu Gitu Yang kita tahu Harus melangkah kemana Gitu Nah ini yang belum ada sekarang Jadi seringkali kita Hanya Tadi saya bilang dari awal Berkumpul Ngobrol Tidak akan sama Terus menerus Wah kita benar Yang lain salah Ya sudah Itu makin menebalkan Itu Negara harusnya Harusnya itu Menipiskan batas Malah menebalkan batas Nah itu repot Kalau Jadi Itu Salah satu tugasnya Yang negara Negara Mengelola perbedaan Itu kan negara Kalau kita kan Tidak punya Sumber daya Masyarakat itu kan Hanya Apa ya Kita Ya kita telah memilih Negara kan Untuk Tadi Untuk mengatur Supaya Ya kita yang beda ini Bisa hidup bersama Punya konsensus Gitu Dalam Dalam keberbedaan Gitu Nah ini Ini kita harus Terus menyuarakan ini Supaya negara Tadi mendengar Kelompok-kelompok Yang tidak akan pernah sama Sampai kapanpun Itulah yang mungkin Apa ya Menjadi Apa ya Menjadi Di Masyarakat timbul Kalau ada perbedaan sedikit Langsung Prank gitu Karena itu ya Kurang Sehingga kurang arif ya Tidak pernah debat Tidak pernah Istilahnya tukar pikiran ya Contoh misalkan Saya ambil Soalnya negara Islam itu kan Isu lama Isu klasik Akan terus-menerus muncul itu Dari mulai Pegang Jakarta kan Konstituante Tahun berapa Tahun 56-59 Sembilan itu Muncul lagi di tahun Awal-awal reformasi Nah Coba kalau kita paham itu Sebagai sebuah diskursus saja Wacana saja Yang Jangan kemudian Tiba-tiba Dicap Misalkan sebagai sebuah Pemberontakan itu ya Sebagai sebuah bugot Nah itu Kalau sudah gitu kan Susah itu Susah ya Sama seperti juga Kalau orang tentang Kalau ada orang Ngomong tentang komunisme Sebagai sebuah wacana Ya biarin aja gitu Nah Sama seperti juga Tentu saja Negara memberikan ruang Kepada para santri NU gitu ya Untuk mengekspresikan Identitasnya di ruang publik ya Makanya ini sudah diberikan Ruang hari santri lah Macem-macem ini Nah ini Tinggal bagaimana Mulai yang berbeda itu Bahkan dalam satu agama ya Itu bisa sama-sama Tahu batasnya gitu Tahu Teritorialnya gitu Ini teritoriku Ini teritorimu gitu Sudah disitu saja Jangan sampai Misalkan yaudah yang Gak suka kunut Jangan sampai lalu Mencetikan yang Yang apa Yang Yang kunut gitu ya Itu Yang ini kan sekarang Enggak kan mereka itu Seringkali memaksakan Apa menjadi Bagian dari Apa ya Ruang teritorialnya Ke teritori orang lain gitu ya Nah muncul lah Konflik sosial Konflik sosial Dimensi sosial minimal gitu ya Orang masih berdebat Soal maulit Gak macam kan Sesuatu yang harusnya Diselesaikan di abad lalu ya Apakah ada ya Mungkin dari identitas Atau apa Misalkan dialihkan Pada misalnya Perjuangan kelas gitu Anda sering Sering menulis itu Misalnya Bisa gak kira-kira Ya sebagai sebuah Harapan Itu baik ya Meskipun saya juga sadar Bahwa Harapan untuk Membangkitkan Sentimen Kelas itu Sekarang Memang Sulit ya Jadi orang Lebih mengidentifikasi Dirinya itu Dengan orang lain itu Sebagai dalam konteks Kesamaan Kesamaan kultural ya Aku sebagai Sama-sama santri Itu kan Jarang orang Merasa sebagai Sama-sama Kelompok Terpinggirkan Secara ekonomi Itu jarang gitu ya Jadi memang Ini tantangan ya Saya gak tau Bagaimana nanti Misalkan Apa namanya Gerakan sosial Gerakan sosial Seperti NU ini Mampu untuk Mencoba untuk Menginisiasi Satu kesadaran baru Sehingga Yang muncul ke publik Bukan sekedar debat Kultural Tapi juga debat Yang sifatnya Lebih struktural Makanya Kalau kita lihat Sejarah NU ya Makanya Pertama-tama Dilakukan oleh Mbak Wabi itu Adalah Apa Nada tertujar kan Lebih pada Sentimen Ekonomi malah ya Bagaimana Agar Muncul Solidaritas ekonomi Di antara Para Sudagar Atau pedagang Santri Menghadapi Tantangan Saat itu ya Dimana Dominasi Kolonialisme Dominasi Kelompok-kelompok Tionghoa Lebih ke kelas Sebenarnya Sebelum-belum Beralih ke Soal identitas Nah Harusnya dua hal ini Berjalan secara Beriringan Antara Perjuangan kelas Dan identitas Itu harusnya Bersamaan Yang sekarang ini Terpisah Terpisah Dan bahkan Yang satu Bahkan terabaikan Orang tidak lagi Orang sekarang Tidak punya Wawasan yang cukup Untuk mengidentifikasi Kelas sosialnya Jadi Karena ini dianggap Sesuatu Yang sifatnya Takdir gitu ya Aku ya miskin Karena sudah miskin Bukan sebagai sebuah Akibat dari kesalahan Apa namanya Pengolahan Seperti daya Itu kan Jarang begitu Karena wacan yang kita baca Di mesin itu Wacan kultural semua Bukan wacan struktural Kalau pembagian sendiri Itu seperti apa Mas sih Kalau kelas itu Misalnya ada Ada nggak sih Kayak Stratifikasi sosialnya Itu seperti apa Ya tentu ada ya Kalau Ya apa namanya Ya tentu tidak Setaku seperti Jamannya Mas Abad ke 19 ya Antara Produce 50 retar Tapi kita juga bisa Menyaksikan secara faktual Sekarang memang Ada orang kaya Ada orang miskin kan Dan secara faktual Kita juga bisa melihat Bahwa Sebagian kecil Orang yang kaya itu Menguasai sebagian besar Harta di negeri ini Sesuatu yang Saya kira itu bukan Alamnya itu adalah Sebuah Perkayasa Perkayasa Politik gitu ya Jadi bagaimana mungkin Hanya 100 orang Misalkan dari Populasi 200 juta bangsa ini Menguasai Sekian 10% Aset Nah ini Ini kan masalah Ini masalah bagaimana Kita membaca sejarah Sejarah Dimana Ternyata Terutama Jangan-jangan kolonialisme Eropa itu Mereka Sedemikian rupa Membagi Kita ke dalam Ikotomi Kelompok-kelompok Yang itu Tidak selanjutnya pada Satu pertimbangan Yang tidak adil sama sekali Dan proses Dekolonisasi ini Belum Berakhir Belum Tuntas gitu ya Harusnya kan itu Diselesaikan dengan Nasionalisme ini ya Dekolonisasi itu ya Sehingga Gap antara Orang Tionghoa Orang Teguh Misalkan itu bisa Diatasi Sampai sekarang kan malah Enggak gitu Dan saya Terus terang Belum melihat Satu Strategi yang lebih Konkret bagaimana Mengatasi Dikotomi-dikotomi Baik Kelas Identitas yang Diceptakan dulu Pada orang-orang Eropa ya Sekarang malah Dipertahankan terus-menerus ya Jadi Apa namanya Saya gak tahu Bagaimana Konkretnya ya Apakah dengan Memberikan affirmative action Misalkan terhadap Kelompok-kelompok yang Terpinggirkan Secara ekonomi ya Atau Yang mungkin juga Secara kutural itu Terkait dengan Etik tertentu gitu ya Atau bagaimana Cuma Ini tadi Kembali ke awal Pengetahuan kita Mengenai Kelas sosial Itu memang Sangat kurang ya Jadi Saya kira Dimana-mana orang Lebih Pak udrinya itu adalah Santri ya Daripada Sebagai kelas proletar itu ya Karena Mustad Afin Mustad Afin itu Karena yang Kayak Mustad Afin itu Sebagai sesuatu yang mungkin Sudah terberi Bukan Tidak harus diperjuangkan lagi Saya belum Saya tidak tahu Tidak melihat ya Ada satu usaha Untuk Misalkan Ada kelompok orang Ingin mengubah Mengubah Posisi Mustad Afin Menjadi yang lebih Apa ya Yang lebih baik gitu ya Walaupun ada lebih pada Perjuangan personal ya Individual gitu ya Bukan sebuah Perjuangan kolektif gitu ya Jadi Tantangannya adalah Bagaimana mengalahkan Perjuangan Yang simpacit individual Ke yang simpacit Lebih kolektif gitu Sehingga masalahnya Bukan masalah individual Jadi Menjadi miskin itu Bukan masalah Kamu sebagai Individu Tapi ini masalah Kolektivitas Sebagai sebuah Bangsa Sebagai sebuah Masyarakat gitu Nah ini Ini yang harus kita Pikirkan bagaimana Rumusannya ya Sehingga Apa Bisa diubah Secara lebih Secara lebih Struktural Sifatnya gitu Bukan sekadar Motivasi-motivasi Personal gitu kan Supaya kamu Bekerja keras Yang terjadi kan Lebih ke motivasi Personal kan Supaya kamu Bekerja keras Supaya kamu Sekolah tinggi-tinggi Supaya sukses Padahal ya Enggak Setelah saya tinggi-tinggi pun Ya gini-gini aja gitu Belum Sebagai Apa ya Belum sebagai Cara pandang Kolektif Betul Saya pernah baca Buku itu Mas Amin Apa ya Saya lupa gitu Tapi intinya Sebenarnya Dalam Islam itu Ada cantolannya Itu dicantol-cantolkan Tapi ini Mungkin salah satu jalan juga Bagi kalangan santri Untuk menggali kembali Bagaimana Konstruksi bangunan Sejarah Nabi ini Di buku itu Saya maaf Lupa itu Tapi intinya bahwa Pada dasarnya Para Nabi itu Diutus itu Salah satunya Selain bahwa Tauhid risalah itu Dalam rangka Pembebasan itu tadi Dari Perbudakan Dari pendidikan Dan dari Apa ya Ketidakadilan Itulah Intinya seperti itu Nah Itu memang Belum banyak disorot Gitu loh Belum banyak disorot Terus bagaimana Misalnya Dari sisi ekonomi Tadi disinggung itu Juga bagaimana Kerjasama profit sharingnya Hal-hal yang kayak gitu Itu juga Bahkan dalam Al-Quran kan Dilarang Antara menumpuk harta Hanya di kalangan Orang atas juga Jadi sebenarnya Kalau landasan Teologis dan historisnya Itu ada Cuma ini Belum menjadi Apa ya Belum Digulirkan Begitu Apa ya Perlu ada dorongan Lebih lanjut Saya kira Betul Ya dulu kan Di kalangan Sandri kan Sempat ada usaha Untuk Mereformasi sistem Jakat atau pajak Itu ya Itu kan Satu strategi Paling konkret kan Bagaimana Meredistribusi harta Sehingga sudah menumpuk Pada orang-orang kaya Gitu ya Tapi sampai sekarang Keliatannya belum ada Kemajuan ya Artinya Ya cuma sekadar Wacana-wacana Yang berhenti begitu saja ya Saya membayangkan Kalau kemudian muncul Satu aspirasi Dari kelompok Sandri gitu Untuk mendorong Pajak progresif Gitu ya Seperti apa itu mas? Artinya semakin orang kaya Semakin banyak pajaknya gitu Jadi itu penting kan Sehingga Harta itu bisa lebih Didistribusikan Kepada orang-orang Yang lebih Yang paling tidak beruntung Di negeri ini kan Dan saya kira Ini satu hal yang Tadi kerjakan oleh Beberapa negara Di Eropa Utara gitu ya Di Juga mungkin Di negara-negara Eropa yang lain Jadi bagaimana Agar Kelompok-kelompok Bika itu Dipajaki gitu Dipajaki lebih banyak Daripada orang-orang yang Miskin gitu Nah ini lagi-lagi Soal negara kan Ini kan Haknya negara kan Untuk menarik Untuk menarik pajak Kebijakan ini Supaya Nah sekarang ini kan Yang saya tahu Misalkan justru Orang yang Menengah ke bawah itu Dipajakin semuanya Kan dari mulai Rokok Sementara orang yang Hatanya melibah itu Itu malah semakin Malah diampuni Malah diampuni pajaknya Ada itu kan Tahu kan ada Take amnesty itu Nah itu kan lucu kan Lucu itu Harusnya kan mereka itu Diambil Karena itu bukan Karena dalam harta mereka Ada harta publik Ada Ada aset publik gitu Nah ini Justru harusnya Kalau kita tadi Kalau tadi Anda Bertanya bagaimana Cara Mengalihkan ya Isu Politik identitas Ke politik kelasnya Itu tadi Bagaimana mewacanakan Supaya negara itu Lebih punya Orientasi Untuk Menarik pajak Lebih Progresif ya Artinya kepada Orang-orang Lebih Berpunya Supaya bisa Didisipulkan Pada orang-orang Lebih Yang lebih Kurang beruntung Nah ini tugas Tentu saja Tugas kita semua Untuk mendorong Kemudian keuangan Dikin pajaknya Jadi perusahaannya Harus dipajakin terus Terima kasih Kalau Anda Ingat kemarin Soal pajak Terhadap Perusahaan-perusahaan Medsos itu kan Masih diwacana itu Bagaimana mungkin Facebook ini ya Itu gak kena pajak Wow Padahal paling banyak loh Makanya Di Amerika kan jadi Jadi isu Jadi Orang Facebook Diundang kemana Ke Senat Amerika Itu hanya gitu Bagaimana bisa Anda Mengerobong Triliun dolar itu Tapi tidak kena pajak Terus Jawaban sih ini Tapi lucu juga Bagus juga ya Jawaban orang Facebook gitu Ya ini kan seperti begini Seperti Ada Misalkan Ada seorang pembunuh gitu ya Nyuruh Siapa untuk membunuh Orang lain gitu Lewat telepon gitu ya Misalkan saya minta Si A gitu Untuk membunuh si B gitu ya Apakah saya sebagai Misalkan Sebagai penyentia jasa telepon Juga ikut Bersalah gitu Kayak gitu Asal-asal itu masih Di debat Di kalangan Para terotisi pajak ya Apakah Perusahaan yang tidak Berbasis teritorial Itu ya Itu Kepada siapa pajaknya itu Ini kan mereka bekerja di Di angkasa kan Ini kan Mereka merasa Gak punya apa-apa Di situ yang itunya Di Di angkasa gitu Bagaimana saya harus Dipajakin gitu Berarti Negara juga harus punya Regulasi yang Makanya kemarin kan Kemarin kan sempat ramai Di Singapura Karena Seriburland ini kan Ngotot Itu harus dipajakin gitu kan Facebook Twitter Kelama itu harus dipajakin Nah orang Orang-orang Orang-orang Korporat ini Ngotot Gak mau Karena mereka gak punya kantor Di sini Ada kantor Tapi bukan Artinya bukan Seperti Pabrik gitu ya Karena dia ada di angkasa Nah ini kita memang Butuh teritori sosial baru ini Bagaimana Bagaimana ini Apa Ini kan digital ya Ini kan satu Kultur digital yang Ya kayak tadi Kita kembali ke awal Tidak terbatas Negara teritori Betul Artinya sudah Tadi kita ngomong Tentang Di media sosial kan Orang kan debat Ribut Gara-gara baca Apa Inilah ya Narasi dimensos kan Sementara orang berdebat Yang punya berdebat Makin kaya Yang untung sana Di sana Persis Ini kan ironis kan Ironis sekali Jadi kita itu Bertarung Untuk Dilapak milik orang lain Di perang orang lain Kita Buntung Yang untung Orang lain Nah ini bagaimana nih Dunia santri Memikirkan digital ini Digital culture seperti ini Ini hal yang baru kan Beyond Nation state Makanya peradaban itu kan disitu Kalau orang sekarang Ngomong fikir peradaban Itu persis seharusnya Menunjuk Ada yang problematika baru Pasal negara bangsa Sebagai satu-satunya Poros Normatif Kedaulatan gitu Bisa gak Satu korporat Yang tidak berbasis Satu Negara bangsa tertentu itu Diteriki pajaknya Bisa gak Bagaimana Instrumennya Ada gak Dari sudut pandang fikir 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 Ya ini kan katanya Di Amerika Serikat Atau minimal di Singapura lah Tapi dia bekerja Di seluruh dunia Singapura sebenarnya itu Singapura tidak menerapkan pajak Karena dia Misalkan Tax heaven gitu ya Nah disini gimana Susah kan Nah ini makanya Tugas para sandri Ini memikirkan Secara fikir Untuk Menganalisis Hal-hal yang Beyond Beyond negara bangsa Westphalian gitu Beyond negara Nasional gitu ya Dan kita sekarang Kalau ngomong Ini politik Ngomongnya beyond itu Beyond negara bangsa Nasional Beyond Teritorial Bahkan beyond Kebudayaan yang sifatnya Partikular Ngomongnya global kita sekarang Iya Kita sudah menjadi Warga dunia Warga dunia Warga dunia Negara itu ya Paling sekarang Batasannya cuma Imigrasi ya Yang lain itu sudah Iya Betul Akses apa Kan temen-temen saya itu Jualan online itu Kadang barangnya Dari mana Dari luar-luar Semua Sudah Betul Apa ya Bebas Besar Dunia bebas Isu dimana Entah itu Kan bisa Dalam hitungan Real time Dikonsumsi oleh Kita disini Dan bisa menjadi Masalah besar Disini Misalkan Sekarang gini Ada isu Apa Sekarang ada isu Apa di Timur Tengah Misalkan Kita beriaksi disini Menimbulkan COVID disini Nah gimana Siapa yang Siapa yang berhak Mengatur itu Apakah negara bangsa Pemerintah nasional Atau sebuah Instrumen yang lebih luas Katakanlah PBB Atau siapa Nah ini belum jelas Ini Namanya ini Ini memang tugas besar Betul ini Ini tugas peradaban Betul ini Tugas peradaban Bukan hanya TNU ya Ini tugas peradaban Betul Sehingga memerlukan Pikiran serius Sungguh-sungguh Betul ini Iya Dan dari Apa ya Praktisi-praktisinya pun Kemarin sudah ada ya Kalau gak salah Saya lihat tahun berapa Itu 2020 Itu Pada yang banyak Mengundurkan diri mas Karena itu Efek dari medsos itu Kayak yang paling parah Itu di India Atau Pakistan Itu Banyak yang Apa ya Istilahnya Sampai meranggut nyawa Betul Dari hal-hal yang Hoax dan macam-macam Itu kerusuhan Kontrik-kontrik Hindu-Islam Kalau macam itu Masih terjadi Dan itu karena-karena Mereka membaca berita di medsos kan Iya Dimana-mana seperti itu Lalu siapa yang berhak Mengatasi apakah Hanya pemerintah India Atau Pakistan Atau perusahaan Facebook di Apa itu Di Di apa itu namanya Lembah di California itu namanya Silicon Valley gitu ya Atau siapa gitu Atau PBB Atau G20 Atau siapa Atau R20 Kalau berhak agama gitu Apa siapa itu Itu perlu Bingung gitu Perlu kejelasan juga ya Negara Menanggapi hal ini ya Nah saya Nanti akan terbit Di buku saya yang Belum depan Yang menyebut Kosmopolitanisme ya Kosmopolitanisme Ini kan problem Kosmopolitan kan Jadi banyak sekali DHH yang memang Tidak bisa lagi diselesaikan Hanya dalam Di bawah otoritas Negara nasional Misalnya Soal pengungsi Gitu kan Kayak kemarin Orang-orang dari Rohingya gitu kan Wah itu Itu jutaan mas ya Jutaan Ngeri sekali Nah ini ada masalah Dalam Duham Jadi kalau anda Baca Duham 48 itu Pasal 13 itu Ada problematik Duham itu Declaration Universal of Human Rights Jadi apa istilahnya Konstitusi global Kesepakatan bersama Asasi manusia Disitu ada Ada Itu pasal 13 Jadi ada Ayat pertama Mengatakan bahwa Negara Itu Tidak bisa Melarang Orang untuk Pergi dari Eh Negara tidak bisa Melarang warganya Untuk keluar dari Wilayahnya gitu ya Tapi di pasal kedua Sebaliknya Negara berhak Menolak Orang yang datang Ke negaranya Itu kan Ketradiksi ya Jadi sekarang gini Jadi misalkan negara-negara Sekarang ini Bisa menolak Orang rohinya gitu Tapi pemerintah Pemerintah Myanmar Itu tidak bisa Melarang Orang rohinya Kalau mau keluar dari negaranya Nah itu kan Membuat para pengusian ini Tidak punya legitimasi Apapun kan Di hadapan HAM juga dia lemah Apalagi di hadapan Hukum nasional gitu Nah ini tugas pikir peradaban Memikirkan orang-orang Yang tidak punya Status keluarga negaraan Yang pasti gitu Yang Apa Yang menetap gitu Dan sampai saat ini Masih terkatung-katung Nasibnya Bahkan Menimbulkan Masalah baru Di pengusian itu Dari Syria itu Berapa juta orang Yang pergi ke Eropa kan Karena kasus Konflik di Syria itu Nah ini Ini masih menggantung Ini Soal-soal kayak gini Jadi dan Apa ya Saya kira Perlu dibikirkan ya Harus Bukan Kalau Harus Maksudnya Perspektif agama gitu Karena Indonesia Satu Muslim Mayoritas Terbesar Yang kedua Karena mereka Juga sama-sama Umat Islam Ini tugas R-nya Tugas R-20 Besok di balik Oke Oke Sebaiknya menurut Anda itu Apa yang mesti disepakati Oleh tokoh-tokoh agama Dari Seluruh dunia itu Atau paling tidak Perwakilan lah Tokoh-tokoh Dukdeng-dukdeng ini Pertama adalah Mengidentifikasi Permasalahannya Apa sih permasalahannya ya Identifikasi ya Di tengah Tadi saya bilang Situasi Kita bisa bilang Situasi kosmopolitan baru ini ya Jadi Situasi dimana Negara bangsa Itu kehilangan Sebagian otoritasnya Dalam mengatur Kedaulatannya gitu Nah setelah itu Yang kedua Kita membuat Norma-norma baru Norma-norma baru Iya Norma-norma baru Karena kita ngomong ini kan Satu forum internasional ini ya Norma baru berbasis Satu Apa ya Kesepakatan Di atas Negara bangsa Ini kan kesepakatan Internasional kan Sehingga tadi Masalah-masalah Yang si pacaritas batas ya Itu bisa diatasi bersama gitu Kayak Kayak ini Kalau kita ngomong Apa tadi Politik identitas ini Ngomong suatu yang bergerak Di Di dalam wacana Internet kan Iya Siapa yang berhak Siapa Siap otoritas mana Yang berhak mengatur Narasi di media sosial Misalkan Apakah Negara nasional Kan gitu ya Atau lembaga-lembaga Seperti R20 Kan bisa gitu ya Misalkan Bisa gak misalkan Sekarang pemerintah kita itu Mengatur Konten di Youtube Atau di Facebook Apa dasarnya Nah itu kan harus dipertanyakan Betul gitu Ataukah Asosiasi Atau forum yang lebih Tinggi di atas negara Misalkan kayak Forum R20 ini Mampu Menghasilkan sebuah Hukum gitu ya Atau Kesepakatan lah ya Normal gitu ya Sehingga Masalah-masalah Identitas Yang lintas batas Dan pasti akan lintas batas Sifatnya ya Bisa diatasi Kalau enggak ya Seremonial aja itu Jadi pertama Identifikasi masalah Yang kedua Menciptakan norma baru Norma baru Yang sifatnya pasti lintas Atau beyond Nation state Melampaui Melampaui Negara bangsa Jadi ada Apa ya Kesepakatan Apa ya Bareng-bareng gitu ya Bareng-bareng Bareng-bareng Kesepakatan Karena Tadi kita telah bicara Mengenai dampak Dari internet itu ya Itu kan sifatnya kan Sangat Osmopolitan ya Beyond Beyond nasional Beyond Beyond inilah Beyond kultur Yang sifatnya partikular gitu Nah kalau yang Yang mengatasi cuma Indonesia saja Atau Malaysia saja Sementara Saudi Arabia ya Dengan Orientasi dirinya Gitu Yang lain juga Nah susah itu Padahal kan informasi Ini kan soal Soal perang informasi juga kan Yang Yang bergerak Secara Sangat Apa Sangat dinamis Dalam Platform digital Gitu ya Nah ini Soal digital ini Suatu yang krusial ya Suatu yang mungkin Tidak terbayangkan Dalam kerangka fikir yang lama Digital ini Karena ini Beyond Beyond tanah ini Kan kalau Fikir lama kan berhasis tanah ya Berhasis Berhasis teritorial gitu ya Kalau itu kan Beyond Ini beyond teritorial Ini di angka Ini di angka asa kan Ini kan di horizon ya Di horizon Apa Cakrawala gitu Bagaimana cara mengaturnya Siapa yang berhak mengatur ini Termasuk Jual beli data Gitu Persih ya Data itu kan Apa gitu ya Jual beli data Pencurian Pencurian data Terus jual beli karbon Macem-macem itu kan Itu kan sesuatu Sesuatu yang Baru kan Ini fenomena-fenomena Baru kan Dan Tadi saya ingin tekan kan Ini bukan Hanya tugas Satu pemerintah saja Bukan tugas Satu gerakan sosial saja Jadi tugas kemanusiaan Secara umum Secara global Kalau ini kan Religion of 20 ini kan Mengusung agama Yang itu merupakan Engagement ya Dari G20 Dimana disitu ada Konferensi tingkat tinggi Negara-negara yang Apa ya Banyak negara lah Yang Besar Negara maju Hampir maju Atau hampir maju lah Minimal Disitu kan biasanya Membahas ekonomi politik Nah yang Atas usul dari ketum ini Kemudian agama Itu menjadi bagian Di dalamnya Nah Sebenarnya menurut Anda Ini Seberapa penting sih Peran-peran agama ini Kan Pujanya juga ngumpulkan Tokoto agama Untuk Dalam rangka Apa ya Istilahnya Memberi kontribusi Bagi Dunia global ini Sangat penting Sangat penting Karena apa Karena memang Harus diakui Sampai tahun 80-an Kan orang masih Underestimate Agama kan Sebagai sebuah Faktor penting Dalam politik gitu ya Agama itu kan Dianggap akan Melalui Apa Melalui privatisasi ya Akan menghilang Dari orang publik Yang terjadi sebaliknya kan Agama semakin Mengemuka Semakin penting Dari orang publik Maka tentu harus 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 ada satu forum Dimana tokoh-tokoh Dunia ini Duduk bersama Dalam isu agama gitu Ya Mungkin lah ada sebelumnya Ada oki Macem-macem ya Tapi mungkin belum Tapi mungkin belum Belum cukup ya Perlu banyak lebih lagi gitu Perlu lebih banyak lagi gitu Forum-forum Yang sifatnya lintas Negara itu Yang memang fokus Mengatasi masalah-masalah Yang Sebagiannya Itu berasal dari agama Itu ya Jadi itu penting sekali Harapan Anda Untuk erat 20 Ini penyakit terakhir Harapannya Tidak menjadi sekadar Aksi Begitu saja ya Seremonial Seremonial saja Tentu saja ini harus Harus diikuti dengan tadi Langkah-langkah yang lebih Sepertinya programmatik Kalau perlu setelah itu Ada semacam Komite gitu Mengidentifikasi permasalahannya Lebih Rinci gitu kan Artinya butuh ada riset ya Riset yang cepat-cepatnya Lebih serius Lalu setelah itu Membuat satu Tadi Tawaran normatif apa Yang bisa dihasilkan Dari situ Sehingga Para pemangku Kepentingan ya Entah itu negara Entah itu korporat Entah itu individu Itu bisa mengambil Manfaat dari Forum-forum seperti ini Atau institusi agama itu sendiri Bahkan Jelas itu Jadi agama Semua agama Bahkan juga mungkin Orang sekuler ya Jadi ini kan Ngomong agama itu juga Ada ngomong yang orang Yang tidak percaya agama ya Itu juga Bisa mengambil Manfaat dari Diskusi Dari Pembicaraan Dari forum-forum Seperti R20 ini gitu Oke Terima kasih sekali Luar biasa Pokoknya penjelasannya Oke Mas Semoga kapan-kapan Kita Ya Ini juga Sebenarnya lagi Akan berlangsung R20 Dan Presiden informasi itu Tidak hanya Besok di Bali Tetapi Tahun-tahun depan Juga akan dilanjutkan Dan presidensi Presidensi ke depan itu India Kalau tidak salah Penting Jadi akan Apa ya Berkelanjutan Oke Terima kasih Atas perhatiannya Demikianlah Akhir obrolan hari ini Tentang politik indianitas Semoga Memberi Informasi Dan pemahaman Untuk Anda sekalian Kurang binyau Wa'ala Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh